Halo guys, kembali lagi di Technoreview.net Kali ini kita akan mengulet sebuah laptop yang unik, lain dari yang lain, sebuah laptop yang menggunakan sistem operasi berbeda, bukan Microsoft Windows 10 seperti biasanya, melainkan Google Chrome OS. Notebook yang bersangkutan adalah Asus Chromebook Flip C214MA. Notebook ini memang bukan ditujukan untuk pengguna biasa, melainkan untuk segmen pendidikan, khususnya kalangan pelajar sekolah yang membutuhkan perangkat yang memudahkan mereka menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Berikut ini spesifikasi Asus Chromebook Flip C214MA. Sistem operasi Chrome OS terbaru yang terpasang pada laptop ini sudah mendukung Play Store. Artinya, pengguna bisa menjalankan aplikasi apapun layaknya saat ia sedang menggunakan smartphone Android. Dukungan penuh terhadap Play Store juga membuat laptop yang satu ini sangat cocok digunakan di dunia pendidikan. Anak-anak dapat bekerja dengan aplikasi pengolah kata, spreadsheet, ataupun presentasi. Jika dibutuhkan, laptop ini juga bisa digunakan untuk mengolah foto dan video yang aplikasinya banyak bertebaran. Tinggal download dari Google Play Store, instalasikan, mereka bisa langsung menggunakan tanpa harus repot mencari software di tempat lain. Untuk menyimpan data ada di Google Drive. Asus Chromebook Flip C214 merupakan laptop dengan desain konvertable serbaguna yang dapat berubah bentuk mulai dari laptop display stand hingga tablet atau apapun di antaranya. Untuk pelajar sekolah, laptop ini juga sangat cocok. Casingnya diberi lapisan karet yang sanggup menahan benturan dan keyboard yang mendukung spill resistant. Artinya, ia bertahan terhadap cipratan atau tersiram air secara tidak sengaja. Asus mengklaim keyboard yang digunakan pada Chromebook Flip C214 ini sanggup menahan tumpahan air hingga 66 cc atau 66 ml. Asalkan segera dikeringkan, air sebanyak itu tidak akan sampai merusak komponen yang ada di bawah keyboard. Berubung iya laptop convertable alias multifungsi, tentu layarnya layar sentuh. Layar touchscreen jenis anti-glare 60Hz-nya memiliki sudut pandang luas 178 derajat dan akurasi warna yang lumayan 50% NTSC. Engsel 360 derajat membuat laptop ini bisa diposisikan dimanapun dan layarnya dibuka dengan sudut yang bebas. Fungsionalitasnya pun maksimal, bisa jadi laptop, tablet, display stand atau TEN. Ini tentunya membuat para pelajar yang menggunakannya bisa memakai laptop ini untuk kebutuhan apapun. Belajar, ujian, kerja kelompok, semuanya tak masalah. Berhubung laptop ini juga merupakan tablet layar sentuh. Ia cocok digunakan oleh para siswa untuk mencatat. Ia mendukung penulisan luntangan dengan stylus, tinggal pilih aplikasi yang ada di Playstore untuk membuat catatan tangan, lalu simpan buku catatan tersebut di folder di Google Drive. Mudah? Buat mereka yang perlu belajar kelompok, Asus menempatkan kamera web tidak hanya satu kamera, melainkan ada dua buah kamera terpasang di notebook. Satu kamera di posisi seperti webcam biasanya, satu kamera lagi berada di area palm rest sebelah kanan bawah. Apa gunanya? Dalam modus tablet, kamera ini menjadi kamera belakang, bisa untuk memotret atau rekam video. Kamera belakang laptop ini punya resolusi 5MP dan bisa merekam video resolusi Full HD 1080p. Berhubung ia menggunakan sistem operasi Chrome OS yang sudah terintegrasi dengan Google Playstore, penggunanya butuh akun Google saja agar dapat menikmati seluruh fungsi yang tersedia. Melihat spesifikasi di atas, Anda mungkin bertanya-tanya, Yang benar, laptop seperti itu memangnya nyaman digunakan untuk kerja. Lalu storage-nya cuma 32GB. Untuk install sistem operasi saja, memangnya masih cukup. Nah, ini dia bedanya. Sistem operasi Google Chrome OS sama sekali berbeda dengan sistem operasi Windows series Microsoft. Dari kebutuhan ruang untuk penempatan sistem operasi di media penyimpanan, Google Chrome OS jauh lebih enggak. Versi yang digunakan yang merupakan versi terbaru hanya berukuran total 11GB saja. Dan saat baru diaktifasi dari 32GB storage yang tersedia, kita masih punya 18,2GB storage. Ini cukup lumayan, toh masih ada Google Drive. Lalu sejauh mana performanya? Pada aplikasi Geekbench, angkanya mencapai 401 poin untuk single core dan 751 poin untuk multi core. Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan prosesor yang sama yang dipasangkan di laptop dengan sistem operasi Windows 10. Mengukur performa grafis dengan GFX Bank, ternyata performa laptop ini masih lebih baik dibandingkan dengan Nvidia Shield Tablet, Apple iPad Pro, ataupun Google Pixel XM. Lalu apakah laptop ini sanggup digunakan untuk bermain game? Ternyata bisa. Sebagai contoh, bermain game berbasis MOBA populer yakni Arena of Valor, laptop masih sanggup menjalankan dengan lancar pada ultagraphic dengan setting display quality di medium dan partikel quality pun di medium. Pada setting ini, game masih bisa dijalankan dengan relatif mulus dan rata-rata stabil di angka 30 frame per detik. Masih playable. Bagaimana dengan performa baterai? Chromebook Flip C214 menggunakan baterai 3 cell 50Wh yang sebenarnya sanggup bertahan hingga 13 jam lebih. Namun, tentunya semua tergantung penggunaan masing-masing. Dan dari pengujian yang kami lakukan dengan software Intensor Battery Diner Pro, laptop ini habis baterainya dalam waktu 6 jam 29 menit. Cukup lumayan. Bagaimana kualitas suaranya? Dengar saja. Bagaimana kualitas suaranya? Kau siapa di donketku? Ya, kok kamu diam mungkin? Sayang, jawab atau aku pergi sayang? Aku tak mau bicara sebalik kau jadilah semua. Apa mau, siapa dirinya? Tak betah bila ada yang lain. Jangan lupa dikulangi. Ini bisa jadi yang terakhir. Aku berhenti kamu. Tentu hati aku. Sekarang atau tak selamanya. Meski spesifikasinya entry level, tetapi menggunakan laptop ini tidak terasa lag atau lamban seperti jika laptop spesifikasi sama namun menjalankan sistem operasi Windows 10. Dari sisi aplikasi, pengguna pun tidak perlu membeli aplikasi tambahan untuk bekerja. Cukup menggunakan aplikasi milik Google. Kapasitas storage yang hanya 32GB, memang tentunya terasa sempit buat Anda yang kerap menyimpan banyak dokumen dan data di hard disk. Ini masih bisa diakali dengan menguploadnya ke Google Drive. Kapasitas Google Drive Anda penuh, Google pun menyediakan tambahan storage buat yang membutuhkan. Tetapi tentunya yang berbayar. Tetapi untuk pelajar, 15GB free dari Google tampaknya masih cukup. Terima kasih telah menonton!